ini adalah jagung balado saus mayo ala bunda pembeli ini benaran mantap banget cocok dijadikan cemilan di rumah dan juga ide jualan kita jual harga seribuan 1 pici seperti ini ya teman-teman sudah untung banget karena modalnya itu bunda hanya menggunakan 2 buah jagung 2 buah jagung itu 8 ribu dan ini jadi 16 pici kita jual seribuan menjadi 16 ribu selamat mencoba ya oke disini aku punya 2 jagung kita bikin cemilan enak kita lanjut saja ya gak usah berlama-lama langsung kita proses ya pertama kita siapkan talanan seperti ini lalu ini jagungnya kita potong ya pertama mau bunda potong menjadi 2 bagian seperti ini dulu ya nah setelah kita potong menjadi 2 seperti ini baru kita belah atau kita bagi menjadi beberapa bagian disini bunda mau belah menjadi 4 bagian ya nah seperti ini nah seperti ini lalu ini kita belah 2 lagi kita lihat celahnya ini teman-teman kita bagi rata ya nah setelah nah setelah kita bagi 2 kita belah lagi menjadi 2 seperti ini lalu tengahnya ini kita buang ya ini boleh kita gunakan sendok ini tinggal kita kerik aja gini tengahnya ini nah jadi hasilnya itu seperti ini ya teman-teman oke kita lanjutkan sampai semua bahan selesai ya nah ini sudah selesai kita potong lalu semuanya ini kita kerik ya tengahnya ini ya kalau pakai sendok seperti ini lebih cepat teman-teman kalau kita pakai pisau lama banget ya nah usahakan sendoknya itu ujungnya ini tajam jadi kita bisa ngeroknya ngeroknya itu sampai bersih di tengah-tengahnya ini hatinya ini ya saya itu udah coba ya teman-teman kemarin waktu ini apa saya coba jual di depan rumah di samping toko ya saya coba jual eh laris banget teman-teman cuma iseng-iseng bikin untuk cemilan anak di rumah kebetulan bikinnya banyak kemarin ada jagung juga dikasih sama tetangga ya kasih rejeki banyak lalu bunda itu punya inisiatif ya punya inisiatif apa salahnya dijadikan cemilan atau dijadikan ide jualan jadi kemarin itu bunda bikin lumayan ya habis ya satu balok ini bunda jual seribu oke ini sudah selesai nah hasilnya itu seperti ini teman-teman lalu sekarang kita ke langkah berikutnya ya dua buah itu jadinya banyak banget teman-teman ini kita kalau untuk ide untuk jualan bisa untuk dua kali lipat lalu sekarang bunda mau ke proses menggoreng ya oke kita panaskan teplonnya setelah panas teplonnya kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng untuk menggoreng jagungnya ya kita tunggu sampai panas nah kalau minyaknya ini sudah panas seperti ini ya lalu kita masukin jagungnya gunakan api kecil eh api sedang ya tinggal kita goreng seperti ini ini gampang banget teman-teman bikinnya cocok banget untuk dijadikan ide jualan cara bikinnya praktis bahan murah meriah satu biji itu apa jagung bunda beli cuma 4 ribu ya 4 ribu kita bagi 4 jadi satu biji itu bisa dapat 8 picis ya 8 picis kita satu picisnya kita jual seribuan kita udah untung banyak nah lalu jagungnya ini sambil kita balikin ya teman-teman ini sebenarnya gak dibalikin juga gak apa-apa sih soalnya disini itu kan gak dimakan nantinya ya cuma kita mau nanti warnanya itu jadi kecoklatan semua gitu nah ini sudah mulai melengkung dia seperti ini jadi jagungnya itu jadi lucu teman-teman ini kalau kita jual seribuan gak ruby yang beli teman-teman ini gede ya kecuali kita jual 2000 bisa ribu lah pembeli ya kalau kita berdagang itu yang wajar-wajar aja oke kita tunggu sampai matang nah ini jagungnya itu sudah melengkung-lengkung seperti ini ya ini kita balikin lagi aku tuh rada-rada ngeri teman-teman soalnya kadang-kadang dia bisa meletup gitu tapi ini mungkin karena kering kali ya kali jagungnya itu sebelum kita mau itu mau persiapan untuk bahan-bahan ini sudah kita keringkan secara beda ini setelah kita cici jadi dia gak meletup-letup kalau dia ada airnya dia pasti meletup-letup nah kita lihat kembali ya nah kalau jagungnya ini sudah seperti ini sudah agak kecoklatan dia itu bijinya itu bisa mengembang ya kalau kita goreng seperti ini ya nah ini sudah matang ya ini boleh kita angkat dan kita cubiskan nah apalagi ini sudah kecoklatan seperti ini ini sudah boleh diangkat cara miriskan yaitu seperti ini saja ya teman-teman jangan bisa lebutkan jadi gini aja bisa lehankan supaya minyaknya yang ada di celah-celah jagungnya itu bisa keluar habis nah seperti ini oke ini kita tiriskan dulu lalu kita goreng lagi yang sisanya tadi nah ini kita balikin lagi teman-teman nah ini sudah matang dan kita goreng sebentar lagi teman-teman kita lihat ya nah ini juga warnanya tidak berubah kekuatan seperti ini kita masukkan kompor ini sudah selesai ya gampang banget kan bikinnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channelnya bunda semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan recitinya dilancarkan usahanya dan dijauhkan dari segala penyakit dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu nah ini kita tiriskan dulu ya setelah itu kita ke proses penambahan bumbu nah ini ini dia hasilnya ya teman-teman ini sudah bunda sajikan seperti ini dulu ya ini kita taruh di tempat saji setelah itu baru kita tambahkan bumbunya ini mantep banget teman-teman anak-anak doyan banget ternyata ya oke nah teman-teman karena kita mau bikin ini jajanan yang unik jagung goreng balado ya teman-teman ini kita taruh dulu di toples seperti ini ini tujuhnya apa kita mau menambahkan baladonya supaya lebih gampang ya untuk menambahkan baladonya itu ya kita tuangkan di toples seperti ini ini toplesnya kayaknya kurang gede teman-teman aku punya yang yang gede tapi karena ini aku bikinnya dikit untuk cemilan anak-anak kemarin aku bikin untuk dijual hari ini aku gak sempat mau jualan lagi ya karena ada urusan lain ini tinggal kita masukin baladonya seperti ini ya nah kita tambahkan bumbu baladonya sesuai selera masing-masing lalu kita tutup lagi seperti ini nah kita goyang-goyangkan sampai semua bumbunya ini tercampur merata ya nah kalau sudah tercampur merata seperti ini ini kita buka nah hasilnya seperti ini teman-teman ini mantep banget ini benaran enak banget teman-teman banyak anak-anak kemarin yang bilang katanya enak banget bunda jagung gorengnya jagung goreng baladonya nah ini seperti ini ya ini tinggal kita kalau kita mau untuk jualan tinggal kita taruh di plastik mica ataupun juga dikantongin juga gak apa-apa sih nah biasanya aku kalau jualan itu aku pakai ini aku gunakan plastik mica yang seperti ini tinggal aku taruh-taruh beberapa biji gitu ya sesuai yang mau kita kasih harganya berapa ini tinggal kita ambil sorry aku pakai tangan tadi ya lupa ya nah kalau segini 3 kita jual 3000 karena satu gini kita jualnya 1000 ini gak rugi teman-teman pelanggan gak akan merasa rugi karena ini juga gede-gede banget nah seperti ini lalu tinggal kita tambahkan pemanisnya teman-teman nah disini lebih bagus ini ya 4 bagi seperti ini lalu tinggal kita tambahkan ini saus mayo di atasnya ini tambah enak teman-teman tambah kurih oke aku itu gak bisa menghias sesuatu ya teman-teman kalau aku menambahkan sesuatu itu pasti anakku komplain katanya jelek banget mak ini benaran mantap banget teman-teman seperti ini oke teman-teman teman-teman